Sebelum kalian tonton video ini, silahkan like, share, and subscribe. Oke hari ini kita ada mau review untuk mobil Honda HR-V 2021 Ini baru banget gore dealer, langsung dihajar bikin jok patent Karena yang aslinya customer bilang sih kurang nyaman karena masih bahan dulu Nah ini untuk hasil pengerjaannya, kita bahas di bagian drawer trim dahulu Ini untuk drawer trimnya ini dia main double stitching Terus untuk handle bagian drawer trimnya, buat menopang tangan juga pakai main double stitching Untuk hasil jahitan dipastikan rapi, lurus, presisi Lanjut ke bagian joknya Nah ini untuk hasilnya nih, ini untuk di bagian kepalanya atau bisa dibilang headdressnya Double stitchingnya juga rapi Nah ini untuk bahannya ini dia pakai vision levanten apa, teksturnya halus seperti ini Nggak ada kulit jeruk, nggak ada serat kayu, dia halus Ini warnanya ini dia midnight green untuk di katalog levante Nah untuk jahitan bagian luarnya nih double stitchingnya Wah ini rapi, presisi, lurus ke atas Nggak ada belok-belok atau zigzag Bagian single stick Dia bisa dibilang ini belahan pipinya juga rapi Sama di bagian double stitching tengahnya ini Ini kebutuhan model baru Modelnya seperti ini, kalau dari jauh nih Nah lanjut ke bagian console box Ini bagian console box Beda dengan ini Ini kenapa nggak dibungkus Kalau ini dia fairing console Ini biasa selalu ada penambahan Kalau misalkan ini mau dibungkus Atau nggak, panah ada asbot juga kalau misalkan mau dibungkus itu ada penambahan Jadi kalau untuk pengerjaan paket retrim jok divinci itu Dia 2 baris jok Plus door trim, console Sama lagi ada promo, klik kapet dasar nih Dapat klik kapet dasar yang custom fit Lanjut ke bagian belakang Bagian belakang ini Kita di bagian belakang bahas di jok depannya dulu Bagian belakangnya Udah besi, gua rapi Terus ada kantong koran Ini kantong koran Ikuti aslinya Ini untuk bagian door trim belakang Dia modelnya sama pesis seperti depan Jadi nggak ada bedanya Ini untuk jok hubungan belakang Hasilnya seperti ini Ini untuk tandarannya Nah ini kalau dari jauh dia kayak gini Sama kayak depan dia Lalu untuk pengerjaan divinci Dia selalu ada garansi 3 tahun Baransi 3 tahun itu Meliputi Benang putus Bisa kempes Udar warna Pecak-pecak atau nggak Retak pada bahan Oke jadi Seperti itu reviewnya Udah Tinggal di kita lihat Video sinematiknya Thank you guys Terima kasih Terima kasih Terima kasih